kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam kelanjutan di akhir ayat kalau mereka sudah toharah sudah suci dibahasakan mereka sudah bersuci setelah bersihnya haid darah tidak lagi keluar sudah terputus darah haidnya jangan dulu didatangi sampai dia mandi sampai dia mandi jadi sabar kalau dia sudah bersih sudah putus masa haid tapi dia belum mandi dia belum toharah namanya belum bersuci jelas? nah itu tadi kalau tetap dia datangi ya sementara dia belum mandi lebih ringan kafaratnya ya setengah dinar Allah itu menyintai orang-orang yang banyak bertawabat dan suka toharah ini 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 Terima kasih